Halo teman-teman selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita bermain lagi ya Roblox One Piece Ultimate dan kita akan mereview salah satu buah yang OP ya menurut gua OP banget sih sebenarnya terutama untuk farming sama buat grinding ya oke nggak usah lama-lama jadi buahnya adalah Suke Suke no Mi yaitu Invincible ya buah yang buat kita Invincible kalian inget video sebelumnya waktu kita punya buah Doa Doa no Mi nah ini Suke Suke no Mi mirip seperti itu cuman ini lebih OP lagi karena kita bisa nyerang dan kita bener-bener nggak kelihatan sama siapapun ya kecuali kalian pakai senjata kayak Iron Mask gini atau pakai pistol seperti ini ya ini nanti kelihatan kalau kalian Invincible jadi kalau kalian pakai buah Suke Suke sebisa mungkin jangan pakai senjata ya kayak begini nih nah kalau udah semuanya di unequip ini kalian nggak akan kelihatan sama sekali guys bahkan orang-orang kayak gini pun nggak akan tahu nih nggak akan tahu dia oh ya guys by the way ada update baru ya dia ada yang ada haki baru namanya Ken Busyoku kalau nggak salah jadi yang kemarin kan udah upgrade yang Busyoku nih nih ini Busyoku sekarang ada upgrade baru namanya Ken Busyoku ya no nanti gue akan buat videonya di selanjutnya ya cara untuk mendapatkan kedua haki ini ya jadi haki Busyoku dan haki ini Ken Busyoku gua akan jadiin satu videonya Oke sekarang kita akan coba untuk mereview lagi buah suke sukenomi ya Oke guys jadi buah suke sukenomi ini hanya punya satu skill ya dan ini costnya aja 0 stamina cooldownnya satu second ya bener-bener skillnya itu cuman transparent udah itu doang yaitu jadi seperti ini dan udah itu kita Invincible ya ini gua lupa gua matiin apa gue nyalain ya coba kita cek dulu oh berarti ini gua matiin tadi gue tadi lagi nyalain tidak gue tadi lagi nyalain ya ini dia ngejar gue nih lalu gue pakai transparan nani nah kok bisa nyerang saya tapi saya bisa nyerang kau gila guys ini buah betapa OP nya ini buah kalau kalian pvp sama orang udah kalian nggak usah pakai apa-apa ya pakai fighting style aja nih go wrestling ini kalian nggak akan kelihatan sama sekali sumpah selama kalian kalian nggak pakai item kalian nggak akan pernah kelihatan sama sekali dan itu bener-bener overpower sih menurut gua ini bahkan lebih bagus daripada yang doa-doa ya kalau menurut gua sih ini lebih bagus karena kita bisa nyerang kalau dua-dua kan kita menghilang tapi kita nggak bisa nyerangkan sementara ini bisa tuh kita masih bisa farming ya Jadi kalau kalian mau farming mau grinding kalian bisa pakai buah ini cara dapet buahnya itu gampang kok guys kalau kalian nggak bisa nyari kalian bisa join ke discordnya One Piece Ultimate aja dan kalian harus join grup untuk tradingnya nah disitu banyak banget orang jual atau orang beli buah iblis ya dan kebetulan tadi gua membeli buah ini suke sukenomi ini harganya murah banget cuma 100.000 ya nggak murah-murah banget sih sebenarnya cuman ya 100.000 tuh obtainable gampang banget dapetin ya kalian farming di Arlong aja gua rasa 2 jam aja udah dapet kok 100.000 doang mah kurang malah satu jam setengah mungkin dapet jadi ini buah gua sangat rekomen banget ya buat dipakai buat grinding kayak gini nih karena disini kan kalian leveling status itu mesti kalian mesti grinding kayak gini ya dia bukan-bukan kayak klik simulator kayak di One Piece Open Sisi bukan ya jadi eh radiusus aja sih jadi kita nggak menaik kita nggak naikin statusnya sendiri tapi kita harus tetap farming gitu kita harus pukul-pukul terus nih contohnya string gua sekarang 176 ini bar nya segini ya gua coba untuk bunuh ini nah kalian lihat barang naik kan jadi harus parangnya seperti itu ya dan salah satu cara paling gampangnya ya adalah dengan kalian menggunakan buah suke suke ya karena kalian nggak akan mati kecuali kalian mau nge-green nge-green buat defense sekalian ya kalau nge-green buat defensi ya gua saranin kayak orang itu tuh nih nih orang-orang mana tadi ya jadi ini gua lagi di ada-ada di server VIP punya temen gua dan dia sedang farming sini entah kenapa dia nggak ada yang nyerang ya ini mereka di tempat spawn di sini ntar orang musuh-musuhnya nih yang menerani pada akan pada dateng dan nyerangin mereka untuk nambahin defense cara untuk nambahin ini defense tuh kayak gitu guys kalau kalian ada yang belum tahu ya ini gua contohin deh kita matiin nih suke sukenya hei serang saya ini defense kita naik terus nih nah lihat kan defense kita naik terus tuh ini salah satu cara untuk naikin defense ini dan gua saranin kalau emang kalian mau naikin defense ya di sini ya tempat ini ini paling gampang banget buat naikin defense ini tempat spawn itu biasa di sini nih jadi kalian tarik aja musuhnya ke sini ya udah biarkan dia pukulin kalian nih kayak orang ini nih aww 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 dan by the way seperti yang kalian lihat barusan walaupun kalian invincible kalian masih bisa kena damage ya jadi kalian mesti hati-hati cari-cari jarak yang bener gitu kalau misalnya kalian pvp ya kalian masih cari jarak lah kalian hit sekali hit and run aja kalian hit sekali kalian kabur hit lalu kabur kan orangnya bingung tuh siapa tuh yang nyerang gua barusan dia akan nyerangnya salah-salah gitu kemana-mana kalian tunggu aja ntar dia stamina habis serang lagi Oke teman-teman itu dia video kita untuk kali ini ya showcase dari buah suke sukenomi buah invisible ya yang kalau menurut gua ini gua cocok banget pertama buat farming yang kedua buat pvp ya cocok banget tapi ya kelemahannya kalian nggak akan mendapatkan skill serangan dari buah ini ya jelas karena bener-bener skillnya hanya satu transparan lebih doang Oke teman-teman sampai disini video kita kali ini ya jangan lupa like jangan lupa subscribe jangan lupa share ke teman-teman kalian special kita semakin berkembang dan i'll see you guys in the next video bye bye ciao